Halo, ketemu lagi sama Pak Faisal Kita mau ikut pengajiannya di Masjid Akkak Wah, hari Minggu ya Nah ini mau kesana, kita otw Cek Kita udah ada di Masjid Ham Kita mau ikut pengajian Jangan lupa subscribe dan like Terima kasih Masalah kita Apapun masalahnya dikasih rumus di dalam Al-Quran Mesti kalau kita punya masalah dan susah diselesaikan Ada dua Ibadahnya sudah betul atau belum Adilnya sudah betul atau belum Begitu ya Tentu gampang ya Agak mudah, ini cara berpikir Ya sudah, kalau kita Sudah pernah ada yang sakit Ini Alhamdulillah Politik as a vocation Yang pertama Dan yang kedua adalah The protestant ethic And spirit capitalism Jadi perilaku agama ini Berkontribusi terhadap Pemaduan bangsa Intinya begini Majulnya negara-negara barat Itu sangat didukung oleh Kepercayaan masyarakat saat itu Di sana Dan di sana yang banyak pada saat itu adalah Kristen Yang disoroti adalah protestant Nah Nilai-nilai kesadaran protestant Ada tiga yang sangat berpengaruh Berhadap kapitalisme Kapitalisme itu begini Bapak-Ibu sekalian Paham yang sekarang ini mendominasi Mendominasi itu Sangat diikuti oleh Sebagian besar orang di dunia itu Orang itu gagal sukses Kalau mempunyai harta yang banyak Itu kapitalisme Menumpuh Kekayaan sebanyak-banyaknya Tanpa mempedulikan kondisi lingkungan masyarakat Sehingga lingkungan banyak-banyak perusahaan Itu kapitalisme Begitu ya Bahkan orang Sampai menghalalkan peperangan Itu demi Mengancarkan bisnisnya Itu kapitalisme Begitu ya Tega menghancurkan tetangga Tega menghancurkan Pelangganya Demi keuntungan yang banyak Itu kapitalisme Begitu ya Kapitalisme Nah Ada kapitalisme yang bermoral Saat itu ketika diteliti oleh Mas Soeber itu adalah The Protestant Ethic Ajaran protestan yang orisinil Ketika Ketika dulu Mendorong kemajuan negeri barat Abad 18 Jadi kita Kita itu masih Belum berkembang Karena sudah maju itu Ada tiga Yang pertama Bekerja keras adalah Ibadah Ini semacam Usul pikir ya Jadi usul pikir dari Kaida Injunya yang bisa itu Ditaksirkan Yang itu berbeda dengan Bapak Yang pertama Kerja keras dan ibadah Yang kedua Investasi dan yang ketiga Menampung Dan Di dalam setiap kapital Yang didapatkan Ini Setiap uang yang didapatkan Ini 5-20% Wajib diserahkan Ke lembaga keagamaan Oh Zapatnya besar sekali ya 5-20% Untuk Gereja Ketika itu Nah sehingga Bagi Orang-orang Apa namanya Heropah saat itu Orang yang taat beragama Protestan itu Bekerja keras adalah Ibadah Jadi sangat terhina Bagi mereka Ketika dia Diambil nyamanya Ketika sedang Tamasya Jadi ketika Mereka sedang Jalan-jalan Itu Dosa besar Gitu ya Jadi Sangat terhormat Ibadahnya Jihad paling tiga adalah Ketika dia mati Dalam kondisi kerja keras Ibadah atau tidak Jadi sampai kewati Ibadah itu Kerja keras terus Dalam hal itu Bagus atau tidak Jadi kerja keras Untuk Ibadah Nah Ini yang ternyata Mendorong kemajuan Yang sangat besar Sekian tahun kemudian Ada Dua pola masyarakat Yang sangat maju Dan Mundur Nah ternyata begini Bapak sekalian yang bisa hormati Bahwa etika Islam Yang murni Atau yang Hanif Islam yang tanpa Distorsi Islam yang tanpa Gangguan Kreseng-kreseng itu Itu mempunyai energi Yang luar biasa Besar Untuk menjadikan Umat ini hebat Umat ini Makmun Sejahtera Sehat secara Kemasyarakatan Ibaratnya Kalau dalam istilah Al-Quran itu Bartatun Payibatun Marupun Ghofun Kalau prinsip-prinsip Dasar Islam ini Dijelati Amalkan dengan betul Wajah itu Misadu'illah Jihad Misadu'illah Itu artinya Sungguh-sungguh Kita Dalam menjalankan Perintah Allah Dalam kehidupan sehari Hari Baik individu Maupun Masyarakat Keluarga Nah maka disini Ada strategi Membangun masyarakat Islam itu Langkahnya empat Dua Tiga Empat Gitu Dua Cara mendeteksi Masalah Tiga Sumber Masalah Empat Cara menyelesaikan Masalah Biar Biar lengkap Tulu Ini Apa itu Yang pertama Orang beriman Amanun Orang yang beriman Pertama orang beriman Yang disini Sudah beriman semuanya Insya Allah Sudah Begitu Setuju Setuju Beriman Yang kedua Sesudah beriman Wama umiru Inna liya'budun Moha Mukhlisi Nalahud Di Nah Ya Pinter ya Yang SD SD Sudah pinter Wama umiru Dan Salah tadi Wama khulaktul jinnah Wal insya'illah Liya'budun Itu iman Yang kedua Yang kedua Adalah Mukhlis Setelah iman Itu Kita diminta Ikhlas Ikhlas Menjalani Hidup Ikhlas Menjadi orang Yang bertakwa Itu ikhlas Ikhlas itu Akan Menjadikan kita Sehat Mukhlisi Nalahuddin Kamu tidak Diperintah Wama umiru Setelah Iman itu Tidak Diperintah Kecuali Menyebab Dengan Ikhlas Nah Sudah Kalau datang Kesini Dengan ikhlas Ilmu Akan Bertambah Rizky Akan Semakin Luas Kemudian Juga Anak-anak Keluarga Akan Sakina Mawadab Orang-orang Insya'ala Ikhlas Yang kedua Perintahnya Ikhlas Yang ketiga Setelah ikhlas Itu Mukhsin Ikh Ikhsat Setelah ikhlas Semua Perbaikilah Kualitasnya Kualitas Bagaimana Jadi Kalau yang kedua Ini Pribadi Urusan Pribadi Dengan Allah Yang ketiga Mulai Urusan Diri Kita Dengan Masyarakat Mukhsin Perbaikilah Akhlak Kita Perbaikilah Amal Kita Perbaikilah Seraung Kita Sosial Kita Perbaikilah Hubungan Kita Dengan Tetangga Perbaikilah Hubungan Kita Dengan Keluarga Perbaikilah Hubungan Kita Dengan Bawahan Perbaikilah Hubungan Kita Dengan Nadasah Mukhsin Kalau Sudah Memperbaik Itu semua Insyaallah Rezeki Lancar Makmur Hidup Nyaman Begitu Ya Dan Yang keempat Inilah Puncaknya Dari Peradaban Islam Adalah Pribadi Pribadi Individu Yang Mutaqin Inna Inna Akramakum Indallahi Akkoku Level Empat Keislaman Kita Paling Tiga Adalah Bertakwa Takwa Takwa Itu Tidak Didada Bapak Ibu Sekalian Takwa Itu Ada Dalam Amal Kita Ini Urusan Sosial Takwa Kita Urusan Sosial Bagaimana Kita Bisa Bersedekah Kalau Kita Pendamannya Susah Walaupun Begitu Kita Diberintahkan Sedekatlah Dalam Keadaan Susah Mabun Lata Itu Ciri-ciri Bertakwa Itu Berserai Masih Ingat Ya Bagi orang Yang Bertakwa Jadi Mereka Itulah Orang Yang Menafak Menafkakan Artanya Dalam Badan Lapang Atau Sepir Pak Kalau Menafkakan Harta Dalam Keadaan Lapang Itu Mudah Tapi Menafkakan Harta Dalam Keadaan Sepir Susah Gimana Caranya Dengan Iman Dan Ikhlas Ketika Kita Menafkakan Harta Dalam Keadaan Sempit Disitulah Allah Akan Melapangkan Kesempitan Kita Kalau Sudah Sempit Pelin Disempinkan Terus Sempit Sempit Terus Pernah Lapang Lapan Paham Jadi Karena Sempit Itulah Lapangkan Dengan Berit Disini Ada Nasis Infact Bisa Infact Masjid Kemana Saja Itu Dalam Keadaan Sempit Itu Begitu Ya Allah Aku Mensyukuri Walaupun Reskinya 10.000 Rupiah Ada Disitu Yang Harus Saya Luarkan Infact Apa Apa Allah Akan Melipat Gandakan Yang 2.000 Itu Dikasihkan Nah Itu Itu Takwa Kita Nah Tandanya Satu lingkungan Disitu Ada orang Takwa Berarti Disitu Damai Disitu Makbur Itu Tandanya Disitu Ada orang Ber Takwa Nah Kalau ada Orang Yang Terus Tapi Lingkungannya Kisru Insya Allah Itu Belum Setuju Coba Kita Bikinkan Lagi Insya Allah Begitu Ini Perubahan Sosial Kalau Saya Menyebutnya Ini Sosiologi Islam Bahwa Teori Teori Sosiologi Itu Mengarahkan Satu Kondisi Masyarakat Seperti Apa Ini Sosiologi Islam Cara Berpikir Bermasyarakat Seperti Menurut Islam Demikian Bapak Ibu Sekalian Ini Adalah Bahan Menungguan Kita Semoga Ada Yang Diambil Manfaatnya Jadi Dua Tiga Empat Apa Bapak Ibu Sekalian Dua Tiga Empat Duanya Apa Cawin Keadilan Sosial Tiganya Ya Sumber Masalahnya Adalah Angkuk Sombok Seraka Obatnya Ada Tiga Ada Empat Apa Iman Iman Ikhlas Ikhsan Takwa Yang Dua Untuk Pribadi Yang Dua Untuk Masyarakat Dua Bermasyarakat Jadi Dua Hubungannya Dengan Allah Namanya Iman Dan Ikhlas Hubungannya Yang Tidak Tau Nah Yang Kedua Ikhsan Dan Taqwa Itu Semua Orang Bisa Buktikan Oke Itu Konsep Taqwa Semua Orang Bisa Buktikan Kalau Ada Orang Disampingnya Nyaman Salah Satu Tanda Tanda Tapi Disampingnya Panas Panas Kalau Saya Degat Dia Nanti Dipitnah Dipitnah Gitu Itu Tanda Tanda Baik Demikian Kepada Moderator Untuk Bisa Lanjutkan Tanya Jawab Atau Di Tum Medi Satu Medi Gimana Pak Ulum Ini Untuk Temanya Untuk Islam Tanpa Distorsi Untuk Pak Ulum Gimana Temanya Sangat Luar Biasa Terkait Menyangkut Islam Yang Sekarang Tinggal Tidak Mempunyai Pengaruh Yang luas Tentangan Masyarakat Hanya Tinggal Seperti Bui Di Lautan Seperti Katanya Pak Tentangan Tentangan Tidak Bermanfaat Bagi Masyarakat Ini Oke Terima kasih Pak Ulum Jangan lupa Subscribe Pak Ulum Ya Punya Channel Halo Apa